Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita masukin acara inti yaitu pembahasan surat An-Nisa ayat 157 secara gramatikal yang akan dipandu oleh bersama Buya Hasriza Al-Sani yang kali ini didampingi oleh Ibu Nini Meidila kita sampai dulu Buya Assalamualaikum Buya wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh melihat Buya selalu sehat amin amin ya Allah ya Rabbah juga pahalanya mengalir topornya udah melimpah-limpah amin ya Allah ya Rabbah amin Bu Nini sehat? Apa kabar Bu Nini? Alhamdulillah sehat Bu Ilfi cerah pagi ini ya kami semua mendukung Bu Nini pakai jilbab ini cari-cari tadi Bu Nini gak ketemu lama ketemunya semoga Bu Nini semangat lancar ya pada pagi hari ini baiklah Bapak Ibu kami silahkan kepada Bu Nini untuk mengurekan Anisa ayat 157 kepada Ibu kami silahkan baik terima kasih Bu Ibu Yuki Ani Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama dan pertama sekali mari kita selalu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi yang berperahagia ini kita masih banyak untuk memberikan rahmat dan nimatnya sehingga kita dapat kembali bersama-sama di zoom kita ini Allah masih berikan kepada kita nimat beragama Islam Allah masih berikan kepada kita nimat beriman Allah masih berikan kepada kita nimat sehat badan dan pada pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita nimat bersama Al-Quran kemudian ini kita bawa sampai kita mengatakan bahwa nantinya selamat beriksalam tidak terpaksa disampaikan pada diri kita sampai bisa semakamat selalu bawa seorang manusia agung yang Allah utuskan ke bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap kita kita berharapkan nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau sebagai dan kita bersama-sama beliau dengan meski surganya Allah dan di surga pun kita mohon kepada Allah agar kita bertetenggah dengan Rasulullah apa mudah kita kita satu mencintai Al-Quran kemudian cinta ini untuk memperkenalkan sepatutnya kita nanti di Yom. Baik Bapak Ibu pagi ini kita bersama Bu Nini Medila. Assalamualaikum Bu Nini Medila. Assalamualaikumussalam Bu ya. Sehat Bu ya. Di mana Ibu sekarang? Di Padang Bu ya. Di Padang di mana Bu? Di Indarum Bu ya. Di Indarum Bu ya. Oh Indarum. Dekat PT. Semempadang itu ya? Ya lebih kurang. Sekitar situ Bu ya. Kerja situ dulu? Iya Bu ya. Oh di Semempadang itu ya? Iya. Guru Bu ya. Oh guru di mana di Semempadang? Ya Bu ya. Oh di Semempadang? Iya Bu ya. Oh di Semempadang. Bu Nini siapa Mas Yul Al-Sani? Desember Bu ya. 2022 Bu ya. Oh di Semempadang. Oke. Siapa yang ngajak dulu? Oh diajak sama Bu Nina Bu ya. Satu lagi juga teman sama ngajar Bu ya Ibu Rita Kusuma kebetulan bersamaan. Oh. Oh barba yang berita Kusuma ya? Iya Bu ya. Tapi beliau lebih duluan. Masuk dari Oktober. Oke. Oke. Dengan ini Bu Nina? Iya. Dengan ini Bu Nina yang sama Bu ya. Baik. Udah siap ayah berapa sekarang? Nisa 150? 157 Bu ya. Siap ya. Berarti yang bareng Pak Budi ya? Ya. Nampak Budi. Dengan ibu-ibu semua di GGO Bu ya. Yang sangat mencabok Bu ya. Oke. Baik ya. Baik ya. Waktu dan tempat nampak silakan Bu Nini. Bila selanjutnya saya penuhi. Silakan Bu Nini. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Yang mana pada pagi yang sangat sejuk dan cerah ini, kita diberi rahmat, karunia, nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk hadir di kajian subuh Al-Hasani ini. Salawat beriring salam. Marilah kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Pemimpin umat yang membawa kita ke dunia yang berperadaban seperti yang kita alami sekarang ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu ya yang telah membimbing kami dalam mempelajari gramatikal Al-Quran ini. Mulai dari awal, mulai dari kami tidak bisa menulis ayat-ayat Al-Quran sampai kepada kami bisa menuliskan tanpa lagi melihat ke semua huruf-huruf dari Al-Quran. Kemudian sangat juga kami ucapkan terima kasih kepada Bu ya, meskipun dalam belajar ini kita masih turun naik dalam keinginan untuk belajar. Kadang-kadang ada, kadang-kadang mundur, kadang-kadang godaan dunia yang sangat mengganggu kegiatan sosial yang lain, yang sangat membuat kita kadang-kadang mundur semangat untuk belajar. Tapi berkat mendengar suara Bu ya, selalu kita merindukan. Nah, apakah kita akan tetap seperti ini ataukah kita akan maju? Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan coba mengurai ayat berkat bimbingan Bu ya dan Bapak Ibu bimbingan yang lainnya. untuk tidak memperpanjang muka di maaf. Bapak Ibu bimbingan yang lainnya. Ya, ya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu bimbingan yang lainnya. Ma lahum bihi min ilmi illa tiba'a al-dhani wa maa yaqadalu yaqinan. Sadaqallahul azeem. Surat An-Nisa ayat 157 ini dibagi menjadi 4 bagian dan 46 penggalan. Bagian pertama penggalan 1-8. Bagian kedua penggalan 9-21. Bagian ketiga penggalan 22-31. Bagian keempat penggalan 32-46. Baiklah kami bacakan penggalannya. Penggalan pertama adalah wa, penggalan kedua kaulihim, penggalan ketiga inna, penggalan keempat na, penggalan kelima kotalna, penggalan keenam al-masihah, penggalan ketujuh. Isabana Maryamah, penggalan kedelapan, Rasulallah. Penggalan ke-9. Penggalan ke-9, wa, penggalan ke-10, ma, penggalan ke-11, kuartalu, penggalan ke-12, hu, penggalan ke-13, wa, penggalan ke-14, ma. Penggalan ke-15, sualabu, penggalan ke-15, hu, penggalan ke-17, wa, penggalan ke-18, lakin, penggalan ke-19, syubbihah. Penggalan ke-20, la, penggalan ke-21, hum, penggalan ke-22, wa, penggalan ke-23, inna, penggalan ke-24, al-lazina, penggalan ke-25, ikhtalafu. Penggalan ke-26, fi, penggalan ke-27, hi, penggalan ke-28, la, penggalan ke-29, fi, penggalan ke-30, syakin. Penggalan ke-31, min, penggalan ke-32, hu, penggalan ke-33, ma, penggalan ke-34, la, penggalan ke-35, hum, penggalan ke-36, bi, penggalan ke-37, hi, penggalan ke-38, min. Penggalan ke-39, al-min, penggalan ke-40, il-la, penggalan ke-41, it-ti-ba-am, zon-mi, penggalan ke-42, wa, penggalan ke-43, ma, penggalan ke-44, potalu, penggalan ke-45, hu, Penggalan ke-46, yakinan. Selanjutnya, kami uraikan ayatnya. Penggalan ke-50, menggalan ke-45, penggalan ke-45, Deus-alomination, hem, penggalan ke- inteiro, karouta, sing, con, na, penggalan ke-45, wa, penggalan ke-ァ Annualareth, ma, penggalan ke-45, absolutely welcome. Penggalan ke-1, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-5, Kaulihim, bentuknya kata benda majemuk, ciri kata bendanya. Kata benda pertama tidak diawali aliflam dan tidak bertanwin. Kata benda kedua adalah kata ganti. Kowli him terdiri dari kowli dan him. Kowli adalah kata benda, kata kerja, objek tunggal. Cirinya tanwin di akhir kata. Haro kata nwin hilang satu karena diikuti kata ganti setelahnya. Kowala berubah menjadi kola. Di sini berlaku kaedah satu huruf sia poin dua. Dalam akar kata huruf wa dan ya. Huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360 artinya perkataan. Him, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Arti kata benda majemuk. Kowli him, perkataan mereka. Penggalan ketiga, inna. Bentuknya adalah huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan keempat, na. Bentuknya kata ganti, artinya kami. Penggalan kelima, kotal na. Bentuknya KKL. Cirinya, na di akhir kata. Pelakunya nahnu. Akar katanya, kotala. Polanya fa'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 331, kami telah membunuh. Selanjutnya, penggalan keenam. Al-Masihah. Bentuknya kata benda nama. Ini adalah gelar Nabi Isa, artinya Al-Masih. Al-Masih. Penggalan ketujuh. Isabana Maryamah. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya. Kata benda pertama, tidak diawali aliflam, dan tidak bertanwin. Kata benda kedua, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Dan kata benda ketiga, adalah kata benda nama. Isabana Maryamah. Isa, teri dari Isa. Isa adalah kata benda nama, artinya Nabi Isa. Ibna, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Kiri kata benda, dan melebur menjadi ibnun. Karena sebagai objek, menjadi ibnan. Karena bermajemuk dengan kata benda setelahnya, maka tanginnya hilang satu. Akar katanya, bana. Pola kata kerjanya, fa'ala. Pola kata bendanya, if'alun. Dalam kamus Muhammad Yunus, alaman 73, artinya anak laki-laki. Maryamah adalah kata benda nama, artinya Maryam. Arti KBM ini, Isa anak laki-laki, Maryam. Selanjutnya, penggalan kedelapan, Rasulallahi. Bentuknya kata benda majemuk. Siri kata benda majemuk. Kata benda pertama, tidak diawali aliflam. Dan tidak bertanguin. Kata kedua, berakhiran kasroh. Rasulallah, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Siri kata bendanya, aslinya Rasulun. Karena sebagai objek, menjadi Rasulallah. Dan karena bermajemuk dengan Allahi, tanwinnya hilang satu, menjadi Rasulallah. Akar katanya, Rasulallah. Pola kata kerjanya, fa'ala. Pola kata bendanya, fa'alun. Dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 141, artinya Rasul. Allahi, artinya Allah. Arti Rasulallahi, Rasul Allah. Arti bahagian pertama, dan perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih, anak laki-laki Mariam Rasul Allah. Selanjutnya, penggalan ke sembilan, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke sepuluh, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke sebelas, kotalu, bentuknya KKL, cirinya berakhiran waw sukun alif. Aslinya, kotalu, karena diikuti kata ganti, setelahnya alifnya menghilang. Pelakunya hum, akar katanya kotala, polanya fa'ala, dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 331, mereka telah membunuh. Penggalan ke dua belas, hu, bentuknya kata ganti, artinya nyak. Penggalan ke tiga belas, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke empap belas, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke lima belas, sualabu, bentuknya KKL, cirinya berakhiran waw sukun alif. Aslinya, sualabu, karena diikuti kata ganti setelahnya, maka alifnya menghilang. Pelakunya hum, akar katanya sualabu, polanya fa'ala, dalam Kamus Munawir, halaman 787, mereka telah menyalip. Penggalan ke enam belas, hu, bentuknya kata ganti, artinya nyak. Penggalan ke tujuh belas, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke delapan belas, lakin, bentuknya huruf bermakna, artinya tetapi. Penggalan ke sembilan belas, syubiha, bentuknya KKL pasif, cirinya berakhiran patah, ciri pasifnya berharokat domah, di awal kata dan diikuti kasroh. Pelakunya huwa, akar katanya syabaha, akar katanya syabaha, polanya fa'ala, dalam Kamus Munawir, halaman 691, dia telah diserupakan. Penggalan ke dua puluh, la, bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke dua puluh satu, hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Arti bahagian kedua ini, padahal mereka tidak telah membunuhnya, dan mereka tidak telah menyalipnya, dan tetapi diserupakan bagi mereka. Penggalan ke dua puluh dua, huwa, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke dua puluh empat, al-ladhina, bentuknya kata penghubung jama, artinya orang-orang yang. Terdapat dalam buku materi, halaman 23. Penggalan ke dua puluh lima, ikhtalafu, bentuknya kaka'el, cirinya berakhiran waw sukun alif. Pelakunya hum, akar katanya khalafa, polanya ifta'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus, halaman 120, artinya mereka telah berselisih. Penggalan ke dua puluh enam, fi, bentuknya adalah huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke dua puluh tujuh, hi, bentuknya adalah kata ganti, artinya nya. Penggalan ke dua puluh delapan, la, bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke dua puluh sembilan, fi, bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke tiga puluh, syakin, bentuknya kata benda, kata kerja, objek, tunggal. Ciri kata bendanya, diawali huruf jar, dan berakhiran tanwin. Akar katanya, syakkah. Akar katanya, syakkah. Pola kata kerjanya, fa'ala. Pola kata bendanya, fa'lun. Dalam kamus Mahmud Yunus, halaman 201, artinya keraguan. Penggalan ke tiga puluh satu, min, bentuknya huruf bermakna, artinya dari. Penggalan ke tiga puluh dua, hu, bentuknya kata ganti, artinya nya. Arti bahagian ke tiga, dan sesungguhnya orang-orang yang mereka telah berselisih, dan di dalamnya sungguh dalam keraguan darinya. Penggalan ke tiga puluh tiga, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke tiga puluh empat, la, bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke tiga puluh lima, hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke tiga puluh enam, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke tiga puluh tujuh, hi, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke tiga puluh delapan, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke tiga puluh sembilan, il min, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Siri kata benda, diawali huruf jar, dan berakhiran tanwin. Akar katanya alima, pola kata kerjanya wa'ala, pola kata bendanya wa'lun. Dalam kamus Mahmud Yunus, halaman dua ratus tujuh pedelapan, artinya pengetahuan. Penggalan ke empat puluh, illa, bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke empat puluh satu, itiba az-zani, bentuknya kata benda majemuk, ciri kata bendanya, Jadi kata benda majemuknya, kata benda pertama, tidak diawali aliflam, dan tidak bertanwin. Kata benda kedua, berakhiran kasrah. Itiba az-zani, terdiri dari itiba, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Cirinya, berakhiran tanwin, tanwinnya hilang satu karena bermajemuk. Akar katanya, tabi'ah, pola kata kerjanya, ifta'ala, pola kata bendanya, ifti'alun. Artinya, dalam kalem kamus monawir, halaman 128, pengikutan. Az-zani, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya, diawali aliflam, dan berakhiran tanwin. Tanwinnya hilang satu karena ada aliflam. Akar katanya, zonnah, pola kata kerjanya, fa'ala, pola kata bendanya, fa'alun. Dalam kamus Mahmud Yunus, halaman 249, artinya persangkaan. Arti kata benda majemuk ini, pengikutan persangkaan. Penggalan ke-42, wa'ah, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-43, ma'ah, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-44, kota lu'ah, cirinya. Bentuknya adalah kata kerja lampau, cirinya, berakhiran, wa'ah, sukun alif. Aslinya, kota lu'ah, karena diikuti kata ganti, setelahnya, alifnya menghilang. Pelakunya hum, akar katanya, kotala, polanya fa'ala, dalam kamus Mahmud Yunus, halaman 331, mereka telah membunuh. Penggalan ke-45, huuf, bentuknya kata ganti, artinya nyak. Penggalan terakhir, penggalan ke-46, ya'finan. Bentuknya kata ganti, artinya nyak. Benda superlatif, fa'ilun, terdapat dalam buku materi, halaman 39. Artinya, dalam kamus Mahmud Yunus, halaman 509, dengan sangat yakin. Arti bahagian ke-4. Tidak bagi mereka dengannya dari pengetahuan, kecuali pengikutan persangkaan, dan mereka tidak telah membunuhnya dengan sangat yakin. Arti keseluruhan, Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 157. Dan perkataan mereka, Sesungguhnya, kami telah membunuh Isa Al-Masih, anak laki-laki Mariam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan mereka tidak menyalitnya. Dan tetapi, dia diserupakan bagi mereka. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mereka telah berselisih di dalamnya, sungguh dalam keraguan darinya. Tidak ada bagi mereka dengannya, dari pengetahuan, melainkan ikut persangkaan, dan mereka tidak membunuhnya dengan sangat yakin. Alhamdulillah, yang dilahkan alam. Terima kasih. Bagaimana rasanya, Mbak Nina? Alhamdulillah, Bu. Akhirnya selesai mengurah ayatnya, Bu. Ya. Muntas. Santai. Walaupun tadi ada ganjalan sinyal. Ada yang terputus ya, Bu. Satu apa ya, berapa tadi yang yakinnya terakhir ini sebentar. Tidak apa-apa. Berapa lama, Tia-tia ini? Lebih kurang dua minggu, Bu, ya. Sama Pak Budi, sama Bu PP. Ya, sama Pak Budi, sama TPP, dan Uni Nina yang sangat mendukung, Bu. Mulai dari bersuapannya, Bu, ya. Terima kasih juga ya, Tia-tia. Ya, Bu, ya. Mulai dari memberi semangatnya, Bu, ya. Kadang-kadang setiap hari itu diingatkan, Bu, ya. Alhamdulillah. Hasilnya sekarang ya, Bu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Kedulingan, Bu, ya. Baik, Bapak-Ibu semuanya, itu tadi surat Anissa, ya, surat Bismillahirrahmanirrahim, dan perkataan mereka. Inna sesuminya kami, siapa merekanya itu nanti, biarlah nanti dikaburkan oleh pasangan, ya. Inna sesuminya kami, kami telah memenuhi. Al-Masihah, ini adalah Isa Masih. Isa Al-Masih, Masih. Isa Benar Mariam. Kami telah memenuhi Al-Masih, Isa Putra Mariam. Rasulullah. Wama kataluhu, wama kataluhu, dan tidaklah mereka memenuhi. Jadi ini di pantang dari Allah, wama kataluhu, wama salabuhu, dan tidak mereka memenuhi, dan tidak mereka menyerti. walakin subdihalam, dan tetapi diserupakan. Diserupakan baginda. Diserupakan, ya. Wa inna lazinah khalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang, sesungguhnya orang-orang yang ikhraafu, mereka berselisih. bihih di dalam, mengatakan iya, tidak berselisih, dan mengatakan iya, lafisakin min, sungguh, dalam keraguan dari ragu, dia. Ya enggak, ya enggak. malahum bihih min, tidaklah bagi mereka, dengannya sebuah id, dari ilmu kataulia, illa kecuali, tiba, adzan, ikuti persangkat, oh ya, dia menyangka-nyangka, menyangka. Kemudian, dan tidaklah mereka membunuh, tidak membunuhnya. Yakinan dengan jatuh, sangat yakin. Jadi, bisa kalau kita akan diangkat ke wangir, tidak dibunuh. Mereka juga harus tak, apakah dibunuh atau enggak, ya. Jadi, kita berbicara segi gramatifaya aja. Baik, Bapak-Ibu semuanya, begini tadi, surat yang tersebut, surat-surat buh ini, surat Al-Nisa 157. Muntah sekali, ya. Iya, iya. Sebenarnya, dalam kami memanfaatkan ini, tentu ada hal-hal yang kurang. Kami mohon dibukakan video map yang sebesar-besarnya. Dan kalaupun ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah SWT. Dan selanjutnya, kepada moderator, Bu Yuviani, waktu dan cepat kami kembali. Silahkan, Bu Yuviani. Terima kasih, Bu, ya. Alhamdulillah, Bu Nini telah mengureka ayat dengan lancar. Saya kasih pantun dulu, ya, Bu. Tuh, Bu Nini. Harum paunya bunga seruni, tumbuh di taman, tepi berpagar. Selamat kepada Bu Nini. Ayatnya panjang, urayanya pun lancar. Amin.